Oke, reporter langsung dari TKP, saya Erick Damansa, kita akan mulai perbincangannya. Saya telah berada di Pulau Lumut bersama teman-teman, ini mau menjelajah di atasnya. Kayaknya ini bekas peninggalan, peninggalan Jepang yang dulu, tapi tidak tahu juga ya, soalnya ahli geologi fisika belum mengetahui pulau ini, belum mengetahui pulau ini dengan pasti. Lihat ukiran-ukiran batu tersebut, ini dia. Masukkan. Lihat, ada barang-barang yang telah hancur di lautan, dan hanya ada dua rumah yang masih bertahan di sini, tapi tidak ada banguninya. Kita jalan lagi. Lupanya di sini adalah tempat perigi air hijau. Air hijau ini adalah air lumut yang sangat kotor. Tapi tidak ada juga, kita akan memanjatnya. Ini dia, airnya cukup kotor, karena berlumut. Kita belum mengetahui perkiraan berapa meter dari air tersebut. Mungkin dulu ini adalah tempat penyimpanan air. Penyimpanan air yang dulu, tetapi sekarang sudah berlumut. Makanya diberi nama Pulau Lumut. Ada anak-anak juga yang melihat semua peristiwa ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini adalah puing-puing rumah yang masih bertahan satu lagi. Tapi kelihatannya sudah hancur. Belum ada yang mengetahui tentang pulau ini, kecuali warga-warga setempat. Tapi warga-warga setempat tidak ingin tinggal di sini, karena dikatakan sedikit angker. Kita lihat di bawahnya lagi. Kita akan ke bawah. Ini bersama rekan saya, Dina Asari. Hai! Ini rekan saya namanya Dina Asari. Apa kabar? Baik. Kamu sudah pernah ke Pulau Lumut berapa kali? Sama ini dua kali. Bersama siapa yang pertama? Tanji, Ulfah, David, Sugeng, dan Ramazan. Oh. Apa kesukaan kamu tempat ini? Unik. Terus banyak peninggalan sejarah. Contohnya ini peninggalan sejarah dari mana? Dari Jepang. Jepang. Apa kamu yakin dari Jepang? Yakin. Kenapa? Apa ada buktinya? Ada. Apa buktinya? Ada di situ patung. Patung apa itu? Apa aja boleh. Ayo, kita lihat dulu ya. Ini patungnya. Mana patungnya? Ini. Wow, ini dia patungnya. Anda benar sekali. Ya. Terus itu kayak ada menara. Tunggu saya rekam dulu biar masuk, ya. Terus di situ kayak ada menara. Ya, menara tapi sini nggak lihat. Ya, ini. Ya, nggak kelihatan. Ya, yang ini saya tunjuk. Ya, yang itu. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi. Ada lagi. Masih kemanju di Jepang. Masih kemanju di Jepang. Apa lagi yang Anda ketahui tentang Pulau Lumet ini? Ya, punya peninggalan sejarahnya bagus. Nggak bagus. Ini gimana mau lewat, ya? Kita lewat itu aja. Apakah ada lagi peninggalan-peninggalan? Apakah di sini ada kuburan? Kuburan, saya turun saw juga, ya. Kamu pernah menelusuri pulau ini dengan jelas? Ya, di sini juga ada kolam tempat air berlumut. Lihat hijau sekali di sini. Mungkin ini dinamakan Pulau Lumet. Dulu mungkin tidak bernama Pulau Lumet di sini, ya. Tapi unik, ya, tempat ini. Guru IPS kita siapa, ya? Ini dia, puing-puingnya masih ada. Ya, kita ikut. Tetap bersama saya dan teman-teman saya dan rekan saya bernama Dina Sari. Kita tetap di dalam petualangan jalan-jalan. Kita tetap di dalam petualangan jalan-jalan. Kita tetap di dalam petualangan jalan-jalan. Ya, bersama saya, Erick Damansal lagi dengan rekan saya Dina Sari. Kita akan mulai melihat lagi. Inilah peninggalan-peninggalan selanjutnya. Ini adalah sebuah tempat, yaitu menara. Sejenis menara. Sejenis menara. Yang mungkin dulu telah dibuat. Kami penuh hati-hati karena membuat kamera. Oke, kita akan melanjutkan wawancara. Permisi, Ibu. Ini Ibu Bella. Kamu pernah pergi ke Pulau Lumet sebelumnya? Belum, cuma sekali. Apa keistimewaan yang lumet ini? Apa keistimewaannya? Baiknya, Ibu. Baiknya, Ibu. Terus? Cepat, 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 Cepat. Tolong! Ada sendal lepas. Sendal siapakah ini? Ya, kita lanjutkan. Ini dia. Lihat, mereka sedang berada di atas menara. Yang cukup tinggi. Ini sendal siapa? Ini sendal siapa? Kita lihat lagi. Ya, ini menara apa ini? Menara, tidak tahu juga sih, saya. Ya? Tidak tahu. Tidak dikasih tahu namanya. Tidak ada namanya. Ya, kami di sini sebut menara-menara Pulau Lumet. Wow, menara Pulau Lumet kenapa? Ya, karena di sini kayak... Tuh, pokoknya enaklah. Wow, bagus sekali ya. Ya. Ini dia. Ada lagi yang berdiri di sana. Wow, mati sekali. Ya, itu tempat. Dina. Oh, iya. Oke, oke. Saya akan di sana, oke? Wah, bagus sekali. Selesai juga perjumpaan kita selama 8 menit ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kami sudah menceritakan semua tentang peninggalan sejarah ini. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih telah menonton film ini. Terima kasih. Jika kami akan pergi berjalan lagi, jangan lupa lihat Ad Adventure Jalan-Jalan. Bye-bye.